So, gue bakal Bentar Nah, so gue bakal cerita perjalanan gue Atau Jaya Esports Ke Bandung untuk menghadiri sebuah acara event di Jepang Ada yang tau namanya? Namanya adalah Wibu Fest teman-teman Acara Wibu Fest di Bandung Dan ini dia Clocknya Dan gue agak sedikit Mungkin kesiangan sih Tapi lebih tepatnya mungkin harusnya Anak-anak itu kumpul jam Kitaran jam 8 Tapi gue jam 7 masih jalan Untungnya hari Minggu Jadi gue jam 7 tuh Menuju rumah Rizad itu Jam 8 udah sampe Dan gak lama setelah gue jemput Itu Bang Dio dateng bersama pacarnya Dan kita langsung menuju ke rumah Brado Tapi sayangnya mungkin Klip aku di rumah Brado tuh gak banyak ya Cuman buat ini doang Dan ini dia perjalanan aku ke Bandung Bersama Rizad, Rio dan juga Corin Sesampainya kita disana Kita langsung mencari makan Karena Sebenernya kita dari pagi Belum makan sih Kita pengen cemil-cemil Cuman gak sempet kena waktu Yuk Sampai dan panas banget Dan rame Rame ya Tepat-tepat Cari yang baru 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 Mie basho kocok Aku mau mie basho kocok gak? Mau nya apa? Mau ini kocok Sampai diusir gak bisa makan Iya Saking rame nya Saking rame nya Kita tuh datang ke rumah Makan namanya Ibu Imas cuy Dan Ibu Imas ini tuh Ternyata Satu jalan itu Mereka punya empat cabang Jadi ini satu jalan nih Ini kalo misalkan di tempat Satu penuh Kalian bisa gisar ke tempat satunya lagi Itu sebanyak empat kali tuh Satu Dua Tiga Empat Empat cabang di jalan yang sama Dan gue makin sadar bahwa Kalian tuh jangan pernah Datang atau makan Ke suatu tempat yang viral Di weekend temen-temen Karena itu gila Rame banget Kita bahkan tuh sampe makan di Cabang keempat So setelah kita makan Kita langsung lanjut ke villa Temen-temen Untuk cek in Setelah dapet villanya Gue bakal kira sama Rizat Jadi Ini Rizat Buat Terus di bawah Ini Cainya Mipasel Dia salah jalan Cok Dia salah jalan Cok Ya Pemenangannya Alam 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 Kira betul Kayak ngefeknya Bapak-bapak ya Ini alam ya Saudara-saudara Astagfirullah Astagfirullah Nah kita muka pintunya Ya kita pamer Aduh 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 Bapak Aduh Bapak Aduh Bapak Aduh Bapak Bapak Aduh Setelah anak-anak sudah siap dan sudah pada ready, kita langsung berangkat dari Villa ke acara Ibu Fest dan untungnya, Bandung tidak semacet yang gue kira, or, acet banget sih Dan disampainya acara disana itu Gila rame banget eventnya Dan gue gak menyangka bahwa Ibu Face itu Satu event di Jepangan yang cukup ramai Dan didatangi banyak orang Bahkan kita pun buat turun dari mobil aja itu Udah banyak yang nunggu loh guys Dan akhirnya kita selesai juga dari acara tersebut Dan acara tersebut bisa kita anggap sukses banget Karena itu meriah banget rame Dan banyak para viewer mungkin dari Brando, Riza, Trio Bahkan gue Rachel dan juga Giska Yang mungkin sering nonton ini di streaming Akhirnya dateng dan ketemu kita juga Oh dan disana juga ada Bang Upi Ada Al, ada juga Akil Ada juga Novalwi Ada Andika Pokoknya banyak event itu Yang ternyata tuh streamer semua guys Dan gue rasanya kayaknya ya Ibu Face ini akan berlanjut Dan makin meriah di next acaranya Dan mungkin sampai situ aja temen-temen Untuk Ya vlog kali ini karena gue sebenernya Ada beberapa cuman banyak yang keskip So buat kalian mungkin yang pengen tau Day 1, day 2, day 3 Bahkan mungkin day 4 ya Kayaknya kita 4 hari deh Kalian bisa nonton di channelnya Bang Rio Siapa lagi yang nge-vlog ya Kayaknya Bang Riza Kayaknya bakal ke TikTok deh So sampai berjumpa di konten selanjutnya Di konten-konten vlog JISPORT Sampai berjumpa di konten selanjutnya Dan semuanya Adios Amigos Ciao